Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziriken. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film lanjutan mengenai kisah sang dewa petir Thor yang berjudul Thor Love and Thunder yang rilis pada tahun 2022 lalu. Film ini bercerita mengenai kemunculan sosok misterius yang membantai para dewa. Film ini dipintangi oleh Chris Hemsworth, Christian Bale, dan Natalie Portman. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Thor Love and Thunder. Di suatu tempat di alam semesta, terdapat sebuah planet yang kering kerontang karena sudah sangat lama tidak turun hujan. Di sini hiduplah seseorang yang bernama Gor dan putrinya. Setiap hari, Gor berdoa kepada dewa Rabu meminta untuk diturunkan hujan karena anaknya sekarat akibat kelaparan dan kehausan. Namun doanya itu seperti sia-sia. Beberapa saat kemudian, putri Gor yang sudah tidak kuat lagi akhirnya meninggal. Setelah memakamkan putrinya, Gor lalu mendengar suara aneh memanggilnya. Gor pun mengikuti suara itu berjalan di sepanjang tanah yang tandus. Beberapa saat kemudian, Gor melihat sebuah oasis di tengah-tengah gurun. Gor langsung masuk ke dalam oasis itu. Melihat ada sungai di sana, Gor langsung mencemplungkan tubuhnya untuk minum. Dia kemudian memakan buah-buahan yang ada di sana. Ternyata semua buah-buahan itu milik dewa Rabu yang saat ini ada di hadapan Gor. Gor pun langsung bersucut di hadapan dewanya itu. Gor lalu menceritakan semua bencana yang terjadi dengan planetnya ini. Dia berkata, meskipun planetnya mengalami bencana yang dahsyat seperti ini, Gor tidak pernah berhenti untuk menyembah dewa Rabu. Gor pun bertanya, apakah dewa Rabu sengaja datang ke sini untuk memberikan penghargaan karena dia tidak pernah berhenti menyembahnya. Namun dewa Rabu malah menertawakan Gor. Dia tidak peduli kepada Gor. Saat ini, dia sedang berpesta karena dia baru saja membunuh monster yang dikuasai oleh pedang nekrosword, pedang terkutuk yang bisa membunuh para dewa. Gor pun kecewa mendengarnya. Dewa Rabu ternyata tidak peduli dengan semua penghuni planet ini. Dia berkata, jika semua penghuni planet ini mati, nanti pasti akan ada lagi penghuni planet lain yang akan menyembahnya. Mendengar hal ini, Gor pun marah. Selama ini, Gor dan kaumnya sudah percaya dengan dewa Rabu. Namun balasannya, ternyata selama ini dewa Rabu tidak pernah peduli dengan mereka. Gor bahkan sampai kehilangan putrinya. Gor kemudian membuang kalung dewa Rabu. Dia menyebut kalau dewa Rabu tidak pantas dipanggil dewa. Rabu yang marah langsung mencekik Gor. Gor kemudian kembali mendengar suara pisikan yang ternyata berasal dari nekrosword, yang akan memberi Gor kekuatan untuk balas dendam dengan membunuh semua dewa-dewa yang ada. Pedang itu menyuruh Gor menggunakan gerbang bifrost untuk menemui entitas yang bernama Eternity. Eternity akan mengabulkan semua keinginan orang pertama yang menemuinya. Eternity akan bisa menghilangkan semua dewa-dewa yang ada dengan mudah. Tiba-tiba nekrosword bergerak sendiri mendekati Gor. Gor pun langsung meraihnya untuk menusuk dewa Rabu. Dewa Rabu akhirnya tewas di tangan Gor. Menurut legenda, siapapun yang memegang nekrosword akan diberi kekuatan luar biasa, namun pedang nekrosword akan menyerap nyawa orang itu, membuatnya lebih cepat mati. Namun Gor tidak peduli, dia akan menggunakan kekuatan ini untuk menemui Eternity, dan kemudian meminta Eternity untuk memusnahkan semua dewa-dewa di alam semesta. Di tempat lain, Thor bergabung dengan pasukan Guardian of the Galaxy untuk menyelamatkan planet-planet yang membutuhkan bantuan mereka. Kali ini, mereka menyelamatkan sebuah planet yang diserang oleh para bandit Habuska yang sedang menguasai kuil suci. Raja Yakan meminta bantuan untuk mengusir bandit-bandit itu dari kuil suci mereka. Thor lalu memanggil kapak sakti Stormbreaker miliknya itu, dan kemudian maju. Dalam sekejap, Thor yang seorang dewa dengan mudah bisa membantai bandit-bandit Habuska. Thor lalu menjebol kuil suci untuk menyerang pemimpin bandit Habuska yang bersembunyi di sana. Thor akhirnya berhasil mengalahkan semua bandit-bandit itu. Namun aksi Thor ini membuat kuil suci hancur. Di bumi, mantan kekasih Thor, Jane Foster, menjalani kemoterapi karena dia divonis kanker stadium 4. Para dokter berkata kalau mereka sudah berusaha sebisa mungkin, namun mereka tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Jane yang seorang peneliti itu pun tidak menyerah. Dia berusaha mencari cara untuk menyembuhkan penyakitnya ini. Namun penelitian yang dilakukan Jane tidak membuahkan hasil. Jane kemudian membaca buku catatannya. Dia membaca kalau palu Mjolnir milik Thor bisa memberikan kekuatan serta kesehatan bagi pemiliknya. Saat ini palu itu ada di New Asgard. Di tempat lain, para warga Asgard akhirnya tinggal di bumi dan mendirikan kota New Asgard. Valkyrie menjadi pemimpin kota ini. New Asgard menjadi kota wisata yang selalu rame dikunjungi oleh wisatawan setiap harinya. Di sini juga disimpan palu Mjolnir yang sudah hancur berkeping-keping karena sebelumnya dihancurkan oleh Hela. Jane yang penasaran kemudian datang melihat palu itu bersama para wisatawan lainnya. Namun setelah para wisatawan pergi, secara aneh Jane melihat palu itu bergerak. Di tempat lain, Raja Yakan memberikan dua domba raksasa kepada Thor sebagai hadiah karena sudah mengalahkan para bandit. Di dalam pesawat Guardian, Star-Lord melihat begitu banyak panggilan meminta pertolongan. Namun anehnya, semua panggilan itu mengatakan kalau seseorang yang bernama Gord the Butcher telah membunuh dewa-dewa. Di antara panggilan itu, Thor melihat Sif meminta pertolongan. Thor pun mengajak Guardian of the Galaxy untuk menolong Sif. Namun mereka tidak bisa mengabaikan panggilan lain yang juga meminta pertolongan. Akhirnya mereka pun berpencar. Thor bersama rekannya, Korg, si manusia batu, dan kedua kambingnya akan pergi menyelamatkan Sif. Sementara para Guardian akan menyelamatkan yang lainnya. Thor lalu menggunakan kapak Stormbreaker guna mengeluarkan portal Bifrost untuk menemui Sif di planet Valigar. Sesampainya di sana, Thor melihat dewa Valigar yang sudah tewas. Thor lalu menghampiri Sif yang tergeletak. Sif memberitahu kalau dia sedang menyelidiki kasus Gord the Butcher ini. Sif mendapat info kalau Gord akan menyerang New Asgard. Di tempat lain, Gord ternyata sudah sampai di New Asgard. Dengan pedang Necro Sword-nya, Gord mengeluarkan berbagai macam monster bayangan untuk menyerang New Asgard. Dalam sekejap, New Asgard porang-poranda diserang oleh para monster. Valkyrie bersama pasukannya berusaha melawan monster-monster itu. Thor kemudian datang menggunakan portal Bifrost. Di tengah-tengah pertempuran, Thor melihat palu Mjolnir terbang ke sana kemari membantai monster-monster bayangan. Thor pun senang karena palunya itu sudah pulih kembali. Saat dia akan memegang Mjolnir, palu itu malah menjauh darinya. Sesosok wanita berpenampilan seperti Thor kemudian muncul memanggil Mjolnir. Wanita itu menggunakan Mjolnir untuk menghajar para monster. Palu itu kini bisa berpencar menjadi serpihan-serpihan dan kemudian menyatu kembali. Thor sangat terkejut saat mengetahui kalau wanita yang berpenampilan seperti dirinya itu ternyata adalah Jane, mantan kekasihnya. Thor pun teringat kalau dahulu saat dia bersama Jane, Thor yang sangat mencintai Jane berkata kepada Mjolnir kalau dia ingin Mjolnir melindungi Jane apapun yang terjadi. Thor kemudian melihat Gord mendekat. Saat dia akan menyerang, Gord berhasil menghindar. Gord lalu menyerang Thor dengan nekro sword. Gord menahan Thor dengan tentakel monster. Dia berniat membunuh Thor namun gagal. Gord pun kembali menahan Thor. Kali ini dia mencoba mencuri Stormbaker. Namun Thor berhasil balik melawannya. Gord pun kemudian kabur. Ternyata di tengah-tengah pertempuran, diam-diam Gord menculik semua anak-anak warga New Asgard. Pagi harinya, Jane sudah mencoba keliling dunia menggunakan Mjolnir namun dia tidak menemukan keberadaan Gord. Thor pun menenangkan para warga New Asgard yang panik. Thor berjanji akan menyelamatkan anak-anak itu. Thor, Jane, Valkyrie, dan Gord lalu mencari cara untuk menemukan keberadaan Gord. Tiba-tiba muncul bayangan kepala Axel, anak Hemdall yang juga ikut diculik. Thor bertanya di mana saat ini Axel berada. Namun Axel tidak tahu. Sadar kalau Axel bisa bertelepati seperti ayahnya, Thor lalu ikut bertelepati untuk melihat di mana keberadaan Axel dan anak-anak yang lainnya itu berada. Lewat telepati, Thor mencoba menenangkan semua anak-anak yang panik itu. Thor berjanji akan datang menyelamatkan mereka. Setelah kembali sadar, Thor memberitahu yang lain kalau saat ini anak-anak yang diculik itu berada di alam bayangan. Valkyrie berpikir kalau Gord sengaja memancing mereka untuk datang ke alam bayangan karena saat ini Gord mendapatkan kekuatan dari pedang nekrosword. Gord pasti menjadi sangat kuat di alam bayangan itu. Gord pasti juga sudah menyiapkan jebakan di sana. Thor pun mempunyai ide untuk meminta bantuan. Mereka berencana untuk pergi ke kota Omnipotens, kota tempat berkumpulnya para dewa-dewa di alam semesta. Namun mereka membutuhkan kendaraan untuk pergi ke sana karena mereka tidak bisa masuk ke dalam Omnipotens menggunakan bifrost begitu saja. Jen pun memiliki ide untuk menggunakan Stormbreaker sebagai mesin kapal yang akan membawa mereka menuju kota Omnipotens. Akhirnya mereka menggunakan kapal wisata yang ada di New Asgard. Selagi menunggu kapal siap, Thor bertanya kepada Jen bagaimana Jen bisa mengendalikan Mjolnir? Jen pun menjawab kalau dia mendengar suara pisikan Mjolnir memanggilnya begitu saja. Jen tidak memberitahu Thor kalau dia sedang sakit kanker Stadium 4. Jika Jen tidak memegang Mjolnir, maka dia hanyalah manusia biasa yang sedang sekarat. Valkyrie lalu datang menemui Jen. Jen sempat ragu untuk ikut dalam misi ini. Valkyrie yang sudah tahu kalau Jen sedang sekarat malah bersemangat mengajak Jen untuk ikut bertempur. Karena saat ini Jen sudah menjadi warga Asgard seperti Thor, Valkyrie memberitahu kalau semua warga Asgard yang tewas di dalam pertempuran arwahnya akan masuk Valhalla. Ini adalah kesempatan besar bagi Jen untuk bisa mati di tengah pertempuran agar dia bisa masuk Valhalla. Thor dan yang lainnya pun mulai berangkat menggunakan kapal yang ditarik oleh dua ekor kambing raksasa dan menggunakan Stormbreaker sebagai mesinnya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di kota Omnipotens, kota tempat berkumpulnya para dewa. Thor dan yang lainnya berniat masuk ke dalam rapat para dewa yang akan dimulai. Rapat ini pasti akan membahas peristiwa pembunuhan para dewa yang dilakukan oleh Gord the Bacar. Mereka lalu menyamar dan kemudian masuk ke dalam kuil emas tempat rapat dilaksanakan. Di sini, mereka melihat banyak dewa-dewa dari segala penjuru datang berkumpul. Rapat para dewa ini dipimpin oleh Zeus. Zeus membuka rapat ini dengan memperlihatkan kehebatan senjatanya, Thunderbolt. Setelah rapat dimulai, Thor dan teman-temannya terkejut karena rapat ini tidak membahas masalah pembunuhan dewa-dewa yang dilakukan oleh Gord. Zeus malah membahas rencana liburan dan pesta para dewa-dewa. Valkyrie pun marah. Dia lalu memiliki ide jika dewa-dewa ini menolak untuk melawan Gord. Valkyrie berniat mencuri senjata Zeus, Thunderbolt. Dia yakin senjata itu bisa membantu mereka mengalahkan Gord. Zeus kemudian mendengar suara yang mengganggu saat dia sedang pidato. Dia lalu memanggil Thor yang sedang menyamar untuk berdiri di tengah-tengah rapat. Thor lalu memberitahu maksud kedatangannya ke tempat ini yaitu untuk meminta bantuan para dewa untuk mengalahkan Gord the Bacar. Namun Zeus menolak membantu karena menurutnya Gord bukanlah ancaman besar. Dia lalu menyuruh Thor untuk diam dan kembali lagi ke tempat duduknya. Namun Thor masih bersikeras untuk meminta bantuan. Hal ini membuat Zeus marah. Zeus lalu melepas penyamaran Thor. Zeus pun akhirnya tahu kalau yang berdiri di hadapannya ini adalah Thor. Zeus lalu berkata kalau semua dewa-dewa yang ada di sini mempunyai rakyat yang harus mereka lindungi. Jadi masalah yang terjadi pada orang-orang Asgard bukan tanggung jawab mereka. Thor yang marah itu pun berkata kalau Zeus banyak alasan. Dia pasti takut menghadapi Gord. Zeus pun menjawab kalau Gord tidak akan bisa masuk ke dalam omnipotens. Para dewa akan aman berada di sini. Satu-satunya ancaman para dewa adalah jika Gord berhasil menemui Eternity. Namun Zeus yakin kalau Gord tidak akan bisa sampai ke Eternity karena dia tidak memiliki kuncinya. Zeus lalu berkata kalau dia akan menahan Thor dan teman-temannya. Zeus takut kalau Thor akan memancing Gord untuk datang ke tempat ini. Zeus pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Thor. Melihat hal ini, Jane, Valkyrie, dan Gord akhirnya turun membantu Thor. Mereka bahu-membahu bertarung melawan pasukan penjaga. Zeus yang marah lalu mengambil Thunderbolt dan melemparkannya ke arah Gord hingga hancur berkeping-keping. Melihat temannya hancur, Thor pun semakin emosi. Di saat Zeus kembali melemparkan Thunderbolt, Thor menangkap dan melemparkannya lagi hingga menembus tubuh Zeus. Zeus pun akhirnya tumbang. Thor kemudian mendengar suara Gord di antara tumpukan batu. Ternyata Gord masih hidup meski hanya tersisa kepalanya saja. Thor lalu menyuruh Gord untuk memanggil domba-domba yang menarik kapal. Domba-domba itu kemudian datang membawa kapal. Valkyrie langsung mencuri Thunderbolt dan kemudian pergi. Di tengah perjalanan menuju alam bayangan, Thor berkata jujur kepada Jane kalau sebenarnya dia masih mencintai Jane. Selama ini, Thor tidak bisa melupakan Jane. Di sini, Jane akhirnya berkata jujur kalau saat ini dia sedang menderita kanker stadium 4. Di saat dia memegang Mjolnir, Jane merasa baik-baik saja untuk sementara. Namun jika tidak, Jane hanyalah manusia biasa yang sedang sekarat. Mendengar hal ini, Thor yang sedih berjanji kalau dia akan membantu Jane mewujudkan semua keinginannya. Thor pun bertanya apa yang ingin Jane lakukan saat ini. Jane menjawab kalau dia ingin menyelamatkan anak-anak Asgard yang diculik. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di alam bayangan. Setelah mendarat, mereka langsung menyusuri planet kecil itu. Namun mereka tidak menemukan anak-anak di sana. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah tenda. Di sini, Jane melihat sebuah kertas yang memperlihatkan bagaimana caranya membuka gerbang Eternity. Yaitu menggunakan bifrost yang ada di kapak Stormbreaker. Itu artinya Gor berniat mencuri Stormbreaker. Jane yang panik itu pun langsung melempar Stormbreaker sejauh mungkin. Dari dalam bayangan, Gor kemudian muncul. Gor langsung mengikat Thor dan yang lainnya. Gor memaksa Thor memanggil Stormbreaker. Namun Thor bersikeras menolak. Di sini, Gor berkata kalau para dewa-dewa itu tidak ada gunanya. Buktinya, dahulu di saat Valkyrie kehilangan teman-temannya, tidak ada dewa yang menolongnya. Begitupun juga dengan Jane yang saat ini sedang sekarat dan harus bergantung pada Palum Yolnir. Tidak ada dewa yang menolongnya. Gor pun bercerita kalau dia kehilangan putri yang sangat dia cintai karena tidak ada dewa yang menolong planetnya. Gor lalu mengancam kalau dia akan membunuh Jane dan Valkyrie jika Thor tidak memanggil Stormbreaker. Thor yang tidak punya pilihan akhirnya memanggil Stormbreaker. Thor lalu meledakan tempat itu membebaskan Jane dan Valkyrie. Gor yang marah kemudian mengeluarkan monster-monster bayangan. Mereka pun bertarung dengan sengit. Gor menusuk Valkyrie hingga tak berdaya. Sementara Jane melemah akibat ditendang oleh monster bayangan. Jane pun mengatakan kalau Valkyrie harus dibawa pulang untuk diobati. Melihat hal ini, Thor langsung membuka portal Bifrost menggunakan Stormbreaker. Namun dari bawah, Gor berhasil merebut Stormbreaker di saat Thor dan yang lain masuk ke dalam portal itu. Thor dan yang lainnya pun berhasil kembali ke New Asgard dengan selamat. Namun Jane yang kembali menjadi manusia biasa itu terlihat semakin parah. Singkat cerita, di rumah sakit, dokter memberi tahu Thor kalau Palum Yolnir menghambat kemampuan tubuh Jane untuk melawan kanker. Sehingga penyakit itu kini semakin parah menggerukoti tubuh Jane. Meskipun sedang sakit, Jane tetap ingin ikut berjuang bersama Thor. Thor pun dengan tegas melarangnya karena dia tidak ingin kehilangan Jane. Di luar, Thor menemui Valkyrie yang sudah baikan. Namun dia belum bisa membantu Thor untuk bertarung. Thor pun berniat untuk pergi sendirian. Valkyrie lalu menyerahkan Thunderbolt kepada Thor. Valkyrie menyuruh Thor menghancurkan Necro Sword karena itu sumber kekuatan Gor. Tanpa pedang itu, Gor akan mudah dikalahkan. Di tempat lain, Gor membawa anak-anak Asgard di depan gerbang Eternity. Gor kemudian meletakkan Stormbreaker yang langsung menembakkan Bifrost untuk membuka gerbang itu. Di belakang, getaran yang keras membuat kepala patung raksasa jatuh di atas anak-anak. Untung saja Thor datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Melihat Thor datang ke sini, Gor langsung mengeluarkan monster-monster bayangannya. Thor lalu menyuruh anak-anak yang ketakutan itu untuk menjadi pemberani. Thor yakin mereka bisa melawan karena mereka adalah anak-anak Asgard. Thor lalu menyuruh semua anak-anak itu untuk mengambil senjata apapun yang mereka temukan. Dengan bantuan Thunderbolt, Thor memberikan anak-anak itu kekuatan yang bisa membantu mereka bertempur melawan monster untuk sementara. Setelah mendapatkan kekuatan dari Thunderbolt, anak-anak itu lalu maju melawan semua monster yang datang. Tanpa rasa takut, mereka membantai semua monster yang ada. Thor kemudian berhadapan dengan Gor. Thor melawan nekrosword milik Gor menggunakan Thunderbolt. Namun Gor berhasil membuang Thunderbolt. Dia lalu menghajar Thor bertubi-tubi. Di saat Thor terdesak, tiba-tiba Mjolnir datang menghantam Gor hingga terpental. Jane kemudian muncul menggunakan kuda terbang milik Valkyrie datang ke tempat ini. Sadar kalau Jane sangat keras kepala, Thor pun membiarkan Jane membantunya bertempur melawan Gor. Jane lalu menyuruh Thor mencabut Stormbreaker karena gerbang Eternity hampir terbuka. Thor berusaha mengambil Stormbreaker, namun tangan-tangan bayangan memegangi kapak itu dengan kencang. Di belakang, Jane sedang bertarung melawan Gor. Thor pun akhirnya berhasil mencabut Stormbreaker. Namun gerbang Eternity sudah terlanjur terbuka. Thor kemudian melemparkan Stormbreaker kepada Axel dan kemudian membuka portal Bifrost untuk membawa anak-anak itu kembali ke New Asgard. Thor dan Jane lalu bekerja sama menghancurkan pedang nekrosword hingga hancur berkeping-keping. Di saat Gor berusaha menyatukan nekrosword kembali, Jane mengeluarkan semua kekuatannya untuk menghancurkan pedang itu. nekrosword akhirnya berhasil dihancurkan untuk selamanya. Gor kemudian berlari masuk ke dalam gerbang untuk menemui Eternity. Di dalam, Thor mengingatkan Gor agar tidak membuat permintaan untuk membunuh para dewa. Karena Thor tahu yang dibutuhkan oleh Gor adalah cinta, bukan balas dendam. Thor menyarankan Gor untuk menghidupkan kembali putrinya. Thor kemudian memeluk Jane yang sekarat. Melihat hal itu, Gor teringat ketika dia memeluk putrinya yang sekarat. Nanti putrinya akan sendirian, karena Gor sendiri juga sedang sekarat akibat menggunakan pedang nekrosword. Jane pun menjawab kalau anak itu tidak akan sendirian, karena Thor akan merawatnya. Mendengar hal ini, Gor pun akhirnya meminta kepada Eternity agar putrinya dihidupkan kembali. Beberapa saat kemudian, bayangan Eternity itu berubah menjadi anak Gor yang bernama Love. Gor pun sangat senang melihat anaknya bisa hidup kembali. Sementara itu, Jane akhirnya meninggal di pelukan Thor. Tubuhnya berubah menjadi putiran-putiran debu karena Jane sudah menjadi warga Asgard. Gor yang sekarat kemudian meminta Thor untuk menjaga putrinya. Gor pun juga akhirnya meninggal. Singkat cerita, setelah semuanya kembali seperti semula, semua anak-anak di New Asgard dilatih untuk bertempur sejak dini oleh Valkyrie dan Sif. Sementara itu, di tempat lain, Thor kini menjadi ayah tiri Love. Thor sangat menyayangi anak itu seperti anaknya sendiri. Ternyata, akibat terlahir kembali dari Eternity, Love memiliki kekuatan yang luar biasa. Thor dan Love bersama-sama berjuang melindungi orang-orang yang tertindas. Di tempat lain, arwah Jane akhirnya masuk ke dalam Valhalla. Dia disambut oleh Hemdall. Sementara itu, ternyata Zeus masih hidup. Zeus yang marah karena telah dipermalukan di hadapan dewa-dewa itu, menyuruh anaknya, Hercules, untuk membunuh Thor. Dan berakhirlah alur cerita film Thor Love and Thunder ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, kalau nanti kalian menjadi dewa, jangan semena-mena. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax